Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek charger lithium dengan menggunakan IC ht3582 IC ini di pasaran Indonesia setahu saya belum ada saya praktek ini karena ada keperluan lain dari fungsi IC ini kita lihat dahulu dari data sheet IC nya tipenya ht3582 sayangnya IC ini maksimum chargernya hanya 300mAh yang mantap sudah otomatik polarisasi baterai source circuit dan overtemperatur dan yang lainnya dapat kalian dan baca secara perlahan oke yang paling penting dalam rangkaiannya yaitu pemasangan D1 bila tidak ada satu harus charger biasa satu ampere tapi IC nya panas sekali dan saya belum menemukan teorinya kenapa D1 yang saya gunakan IN4007 Oke kita praktek saja sudah tersambung lalu saya beri tegangan 5 volt charger perhatikan indikatornya Oke saya on kan flash indikator dan L3 off artinya normal charger dan setelah tiga jam lebih sudah penuh indikator charger off untuk dapat memahami indikator ini bisa kalian lihat pada tabel data sheet lalu cara penyelerannya pertama kalian tekuk saja semua kaki kecuali pin 6 karena pin 6 sebagai ground lalu saya beri kapasitor 104 di pin 7 dan pin 6 lalu saya beri tegangan indikator pada pin 2 pin 3 dan pin 6 lalu saya beri tegangan indikator pada pin 2 pin 3 dan pin 6 kemudian saya beri kabel warna merah di pin 5 dan pin 8 ini sebagai tegangan input positif dan kabel untuk ke baterai output kemudian saya pasang dioda 1N4007 pada negatif input kathoda dioda pada negatif input terakhir kabel hitam sebagai negatif baterai terakhir kabel hitam sebagai negatif baterai terakhir kabel hitam sebagai negatif baterai terakhir kabel hitam sebagai negatif baterai